M.J. dan Y.B. tidak berkutik ketika polisi menangkap keduanya di rumahnya di Desa Batu Langka Kecil, Kampar Yau. Dari tangan pelaku, polisi mendapati 16 paket sabu siap edar. Agar perbuatannya tidak dicurugai, barang haram tersebut disembunyikan pelaku di bawah pohon pisang dengan cara mengubur. Pelaku mengaku membeli sabu dari temannya yang identitasnya telah diketahui polisi. Dari tangan tersangka, kita temukan barang bukti sebanyak 16 paket 63 jenis sabu. Guna penyelidikan lebih lanjut, kedua tersangka dibawa ke Polres Kampar. Keduanya terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kampar Yau, Muhammad Yusri, RTV.